Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berpindah ke pembahasan yang lain. Sini beliau masuk di dalam pembahasan perempuan hamil dan perempuan menyusui. Kata beliau, Kalau berbukanya itu khaufan ala anfusihimah. Karena khawatir diri mereka berdua. Maka keduanya membayar kodok saja. Hanya mengganti puasanya saja. Kalau takutnya itu atas diri mereka dan diri kedua anaknya. Maka dia kodok dan juga memberi makan. Bayar fit dia juga. Satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Baik. Jadi disini penulis rahimahullah ta'ala. Ini memberikan rincian untuk perempuan hamil dan perempuan menyusui. Ya kalau perempuan hamil dan perempuan menyusui. Itu berbuka. Karena alasan diri mereka sendiri. Karena masalah diri mereka sendiri. Maka dia membayar kodok saja. Membayar kodok saja. Kenapa membayar kodok saja? Karena hukumnya sama dengan orang sakit. Jelas ya? Hukumnya sama dengan orang sakit. Tapi kalau dia berbuka. Itu untuk masalah anaknya. Khawatir akan anak yang dia susui. Khawatir akan janin yang dia kandung. Bisa membahayakannya. Maka disini dia mengkodok sekaligus apa? Membayar fidyah. Mengkodok sekaligus membayar fidyah. Iya. Baik. Jadi. Ini yang disebutkan disini. Oleh penulis. Rahimahullah ta'ala disini. Iya. Ini dari masalah-masalah yang apa namanya. Terjadi silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Tapi secara umum yang pertama yang perlu saya terangkan disini. Perempuan hamil dan perempuan menyusui. Ini dari orang-orang yang dapat udur untuk boleh tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa. Karena telah syah di dalam. Riwayat Imam 5. Dari Anas bin Malik Al-Kabi. Nabi SAW bersabda. Inna Allah. Wada'as siam. Anil hubla wal murgih. Sungguhnya Allah meletakkan. Puasa. Dari orang yang hamil dan orang yang apa? Menyusui. Orang yang hamil dan orang yang menyusui. Iya. Jadi. Dikatakan boleh tidak berpuasa disitu. Baik. Disini. Kalau penulis rahimahullah. Beliau kompromikan. Jadi kalau dia tidak berpuasa. Maka asalnya dia mengkodokkan begitu. Asalnya mengkodok. Dari mana bayar fidya? Bayar fidya itu datang dalam hadith Ibn Abbas. Ibn Abbas terhadap ayat. Itu tambahan membayarkan. Membayar. Fidya. Iya. Di dalam hal tersebut. Baik. Dan disini perlu saya ingatkan juga. Masalah yang lain. Bahwa perempuan hamil itu. Dan menyusui. Itu tidak selamanya langsung. Dia boleh meninggalkan puasa. Kalau perempuan hamil dan menyusui. Mampu berpuasa. Maka dia wajib untuk apa? Wajib untuk berpuasa. Kalau dia mampu berpuasa. Maka dia wajib. Untuk berpuasa. Iya. Kalau dia tidak mampu berpuasa. Nah ini tidak mampu berpuasanya ini. Yang dibahas disini oleh beliau. Oleh penulis. Jadi kalau dia takut atas dirinya sendiri. Khawatiran atas dirinya sendiri. Maka ini mengkodok. Itu yang dipandang oleh penulis. Iya. Dia mengkodok. Baik. Ada pendapat lain di dalam masalah ini. Ada pendapat lain. Pendapat yang lain mengatakan. Bahwa. Dia membayar fidya saya. Dan tidak. Mengkodok. Dan ini dalilnya yang pertama. Hadith Ibn Abbas. Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat. Maka Ibn Abbas masukkan. Orang yang membayar fidya. Laki-laki tua. Orang tua itu tadi. Terus siapa lagi? Orang yang sakitnya tidak bisa sembuh. Kemudian dia ikutkan siapa? Perempuan hamil dan perempuan menyusui. Tapi beliau terangkan. Orang yang hamil. Kalau khawatir akan janinnya. Dan perempuan menyusui. Kalau khawatir akan anak. Yang disusui. Jadi diberi. Kata idha khafata. Apabila keluarnya khawatir. Oleh Ibn Abbas. Ini menunjukkan bahwa ini. Tidak ada kodok. Jelas ya. Karena orang tua. Yang ikut bersamanya. Itu orang tua dan siapa? Hah? Orang tua dan. Orang sakit yang tidak bisa sembuh. Dan mereka tidak ada kodok. Dan Ibn Abbas memang tidak menyebut fidya. Apa namanya? Tidak menyebut kodok. Allah hanya menyebut apa? Fidya saya. Di fatwa Ibn Abbas sendiri. Ibn Abbas hanya memberi fatwa membayar fidya. Demikian pula Ibn Umar. Ibn Umar hanya memberi fatwa membayar fidya saya. Tidak mengkodok. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menyebutkan juga dari Abu Khoreyrah. Dari Abu Khoreyrah. Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Membayar fidya tidak melukawah. Itu datang dari tiga orang sahabat ini. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Tidak ada yang menyelisihi mereka. Baik. Karena itu sebagian ulama yang berkata bahwa memang Ibn Abbas tidak sebutkan membayar mengkodok. Karena itu sudah dimaklumi. Makanya Ibn Abbas tidak sebutkan. Maka ini bertentangan ya dengan apa yang dipahami oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Karena Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berkata tidak ada sahabat yang apa? Yang menyelisihinya. Di dalam hal tersebut. Ya. Jelas ya. Karena itu yang saya pegang di dalam masalah ini. Bahwa perempuan hamil dan perempuan yang menyusui. Kalau dia khawatir akan anak yang dia susui. Anak yang dia kandung. Maka dia membayar fit dia saja dan tidak apa? Dan tidak mengkodok. Membayar fit dia saja dan tidak mengkodok. Tapi kalau dia ingin mengkodok sekaligus bayar fit dia. Memang itu lebih hati-hati. Itu lebih apa? Lebih hati-hati dan lebih keluar dari silam pendapat. Tapi kalau dari sisi kekuatan pendapat. Kekuatan dalil. Itu tadi yang saya katakan. Bahwa dia cuma membayar apa? Membayar fit dia saja. Dia cuma membayar fit dia. Tapi kalau dia bayar fit dia dan mengkodok. Itu lebih apa? Lebih hati-hati. Dan lebih selamat. Baik. Selesai di sini. Terkait dengan masalah membayar fit dia. Terima kasih. 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 Terima kasih.